Sejak tahun 2017 lalu, proyek pembangunan trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan sekitar Universitas Jomber ini terus menuai polemik. Komisi JTPR di Jomber sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang kondisi trotoar yang tidak sesuai harapan. Selain banyak terjadi kerusakan, fasilitas khusus untuk kaum disabel ternyata juga tidak sesuai standar, sehingga justru menyulitkan tunanetra. Oleh sebab itu, Ketua Komisi C. Siswono menilai bahwa pihak yang berwajib yakni Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D harus turun untuk menyelidiki proyek tersebut. Karena fungsi TP4D juga untuk melakukan pengawasan pengerjaan proyek yang ada di dinasina. Maka ini menjadi evaluasi. Yang pasti pada saat itu, pemborongnya itu Pak Haji Sebul dengan PT Arisko itu sudah di-blacklist. Kita ajukan blacklist dan itu saya melihat secara administratif itu memang dilakukan oleh dinasina warga untuk disuruhkan di-blacklist. Namun demikian, pekerjaan itu sehingga tidak sesuai harapan masyarakat, khususnya saudara-saudara kaum disabel, maka ini menjadi evaluasi bagaimana pembangunan yang carut-marut ini menjadi perencanaan lanjutan. Sehingga nanti bisa dirasakan kenyamanannya oleh saudara-saudara disabel. Dari Jumber, DKI Jumber 1 TV melaporkan.